Sidang duplik para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J selesai digelar. Majelis Hakim juga sudah menjatuhalkan sidang fonis bagi kelima terdakwa untuk memberi keadilan bagi perkara ini. Sidang fonis tuasnya Brigadir J atau Yosua, dimulai Hakim untuk terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati pada Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023 pekan depan. Terdakwa Ferdi Sambo yang dianggap otak pembunuhan berencana Brigadir J atau Yosua dituntut oleh penuntut umum hukuman seumur hidup penjara. Ia dianggap terbukti bersalah mengorkestra pembunuhan berencana Brigadir J atau Yosua pada tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah Duren III. Dalam pembelaan pribadinya, Kuat Ma'ruf membantah telah bersekongkong untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Lewat tim kuasa hukumnya, Kuat Ma'ruf meminta majelis hakim untuk menyatakan dirinya tak terbukti melakukan tindak pidana. Sama seperti Kuat, Rigi juga meminta hakim untuk membebaskannya dari perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Saya berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menggunakan kedudukannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan keputusan yang saya dilatihnya, bukan saja untuk saya, melainkan untuk istri, putri-putri saya dan setelah keluarga saya. Permintaan bebas juga disampaikan oleh Ferdi Sambo. Sambo mengklaim dirinya tak pernah merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Karena peristiwa tersebut terjadi begitu singkat dan diliputi emosi, mengingat hancurnya harkat martabat saya, juga istri saya yang telah menjadi korban perkosaan. Sebagaimana permohonan suaminya, putri Candrawati juga minta dibebaskan dari kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Sama seperti empat terdakwa lainnya, Richard Eliezer juga meminta hakim untuk membebaskannya dari kasus pembunuhan Brigadir J. Bahwa sekalipun demikian, apabila yang mulia ketua dan anggota majelis hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Pembunuhan ini dilatar belakangi oleh pernyataan putri Candrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J. di rumah Ferdi Sambu. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu, lantas membuat Ferdi Sambu marah dan menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Saudara persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat memasuki babak akhir. Pekan depan, lima terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat akan menghadapi jadwal fonis. Pada 13 Februari, Ferdi Sambu dan Putri Candrawati akan bersama-sama menjalani sidang fonis. Sementara sehari setelahnya, terdakwari Kirizal dan kuat ma'ruf yang akan menjalani fonis hakim pada tanggal 14 Februari mendatang. Sementara, Richard Eliezer sebagai eksekutor pembunuhan Yosua sekaligus penguak fakta akan menghadapi sidang fonis terakhir. Richard Eliezer akan menjalani sidang fonis pada 15 Februari setelah Sambu, Putri, Riki Rizal dan kuat ma'ruf. Jadwal sidang fonis kali ini dibuat berbeda dengan saat sidang tuntutan. Dimana Putri Candrawati justru menghadapi sidang fonis bersama Ferdi Sambu. Sementara Eliezer menghadapi fonis terakhir. Tentunya ini yang menjadi perhatian ataupun juga pernyataan, pertanyaan bagi awak media terkait kenapa adanya perubahan biasa dari jadwal persidangan yang dilakukan di pengadilan negeri Jakarta Selatan terhadap lima terlaku dari pembunuhan Brigadi Yosua yang terjadi pada 8 Juli 2022 yang lalu, Isan dan juga Surah. Kenapa? Kalau kita lihat ataupun bahkan dari sidang yang terakhir adalah sidang pembacaan duplik. Seperti itu biasanya kalau Ferdi Sambu ini akan bersama ataupun dijadwalkan dengan kuat ma'ruf ataupun juga Riki Rizal, sedangkan Putri Candrawati atau bersama Eliezer. Yang menarik adalah ketika nantinya fonis yang akan dibacakan pada sidang pada tanggal 13 atau dalam rantang waktu 13 hingga 15 Februari ini mengalami perbedaan. Cukup menyita perhatian publik ataupun juga awak media. Kenapa? Ini dilakukan perbedaan. Apakah? Kemudian dengan perbedaan ini ada indikasi perbedaan juga fonis yang akan dijatuhkan ataupun sama terhadap setiap segmen ataupun juga orang-orang yang dikelompokkan pada hari-hari tersebut. Tentu ini terlalu prematur apabila menganalisis hal tersebut, Isan dan juga Saudara. Tapi kalau kita melihat pada rantang waktunya sendiri, tadi juga sudah ada jelaskan untuk Febri Sambu ini akan bersama dengan Putri Candrawati pada tanggal 13 Februari 2022. Sedangkan Riki Rizal dan Kuat Maruf pada tanggal 14 Februari. Yang terakhir pada Eliezer, yaitu pada tanggal 15 Februari. Tentunya menarik bahwa masing-masing dari terdakwa pembunuhan berencana Brigadier Yosua ini menjelaskan dalam repliknya bahwa meminta Majelis Hakim ini mengadili mereka dengan seadil-adili. Tentunya ada sejumlah pertimbangan di jelang ataupun di titik terakhir pembelaan mereka atau perlawanan yang dilakukan kelima terdakwa ini. Tentunya kalau kita melihat atau mengacu pada pernyataan, kita ambil contohnya ada Febri Sambu yang kembali menjelaskan ataupun juga menekankan bahwa tidak melakukan perencanaan pembunuhan Brigadier Yosua. Ini yang sebenarnya menarik Isan dan juga Saudara. Padahal kalau kita lihat dalam fakta persidangan, bahkan Majelis Hakim juga bertanya sebenarnya bahwa di dalam keterangan yang di dasar persidangan, ini menanyakan lokasi atau juga keberadaan senjata dari Brigadier Yosua yang ternyata pada saat momen penembakan itu ternyata ada di punggung ataupun maksud kami ada di daerah pinggang dari Brigadier Yosua. Padahal kalau berdasarkan keterangan sebelumnya dengan BHP, ini berada di kompartemen mobil bagian depan. Tentunya ini yang juga menarik bahwa Majelis Hakim perlu waktu juga untuk memutuskan ataupun juga mempertimbangkan hal-hal tersebut ataupun juga keterangan-keterangan yang disampaikan. Begitu juga untuk seksi-seksi lainnya, terutama ada Putri Candelati yang tetap bersikukuh pada perlawanan terakhirnya adalah terkait masalah pelecehan seksual. Padahal kita mengetahui juga ketika terjadi pelecehan seksual, biasanya akan dilakukan proses visum. Tapi dalam kasus ini visum tidak dilakukan. Begitu pun juga dengan tiga terdakar lain yang tidak mengetahui sama sekali adanya perencana pembunuhan, khususnya dari Riki Rizal yang kemudian dari kuasa hukum ini menjelaskan bahwa dari hasil poligraf saja sebenarnya menunjukkan bahwa Riki Rizal ini jujur. Dan yang terakhir ada masalah kuat maruf terkait masalah pisau yang dimilikinya untuk membackup dari Ferdi Sambu apabila kemudian Richard Eliezer tidak dapat melakukan pembunuhan terhadap Brigadius Suha. Sehingga hal-hal ini yang akan menjadi pertimbangan dari vonis yang akan dijatuhkan pada pekan depan. Jadi kita lihat saja apakah nanti dari skema-skema ataupun pengelompokan ini apakah vonis ini sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum di sidang lalu atau justru ringan atau lebih berat. Kita akan nantikan bersama, Isan.